Pemerintah menyatakan akan terus mendorong pengembangan industri halal di Indonesia, diantaranya melalui perluasan roadmap ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah dan industri halal terus didorong oleh pemerintah Indonesia. Potensi besar diakini dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi Islam global. Dengan besarnya jumlah penduduk muslim, potensi pangsa pasar yang dapat diraih Indonesia bisa mencapai 12,7 persen dari total secara global. Nilainya diprediksi akan naik dari 2,1 triliun dolar Amerika Serikat pada 2016 menjadi 3 triliun pada 2022. Meski demikian, pemerintah melalui Komite Nasional Keuangan Syariah mengakui adanya beberapa tantangan yang perlu dicarikan solusi, termasuk diantaranya koordinasi yang jelas. Saya melihat salah satunya belum ada koordinasi yang jelas mengenai pengembangan industri halal itu sendiri, termasuk di dalamnya industri keuangan syariah. Boleh dibilang ini cenderung berjalan sendiri-sendiri, di mana pengusaha yang memang punya keinginan mengembangkan halal industri berupaya semaksimal mungkin, tetapi kalau memang tidak ada dukungan yang terkoordinasi, ini akan sulit buat kita menjadi net producer. Untuk semakin mendorong perkembangan ekonomi syariah dan industri halal, pemerintah akan memperluas roadmap untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Roadmap tidak hanya akan fokus pada industri halal saja, namun juga pembangunan Islamic Finance terkait zakat, wakaf, dan infak. Jadi roadmap yang akan kita buat adalah roadmap ekonomi syariah, yang tidak hanya bicara mengenai industri halal, tapi juga bicara mengenai ekonomi pembangunan dari Islamic Finance, yaitu yang terkait dengan zakat, wakaf, infak, sadokok, dan yang lainnya. Dana-dana sosial yang nantinya juga bisa memperkuat umat Islam, pemberdayaan umat Islam sekaligus sebetulnya membaiki kesehatan mereka. Dan tentunya aspirasi kita menjadi salah satu negara terdepan dalam industri halal, itu akan butuh waktu. Dan ini juga akan terkait dengan strategi kita mengarahkan ekonomi tidak lagi berbasis kebetulan alam, tapi lebih kepada yang berbasis manufaktur. Potensi ekonomi syariah diyakini juga memiliki kontribusi besar dalam menekan defisit transaksi berjalan. Ini seiring dengan potensi peningkatan ekspor barang dan jasa, di mana ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19 persen sejak 2016.